Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat merupakan keinginan daripada semua petani. Tetapi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu tanaman sehat, subur, serta berbuah lebat, kita harus melakukan perawatan yang ekstra. Dengan perawatan yang ekstra, itu akan memungkinkan tanaman itu akan sehat serta subur. Di sini, tanaman yang kita tanam ini, sangat subur luar biasa seperti ini. Perantingannya cukup pendek, bisa dilihat. Bahkan ini tidak ada mencapai 3 cm panjang perantingannya, ini hanya kurang lebih 2 cm. Dengan perantingan yang cukup pendek seperti ini, figur tanaman atau kondisi tanaman itu akan semakin kokoh, tidak mudah rebah, dan juga bunganya akan semakin lebat. Di sini bunganya, bisa dilihat, dobel-dobel seperti ini. Ada teknik-teknik khusus yang kita terapkan di dalam perawatan tanaman cabai, baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Ada perbedaan dan ada juga beberapa persamaannya. Ini sangat subur luar biasa. Daunnya hijau sekali. Ini buahnya lumayan lebat seperti ini, bunganya terus bermunculan. Bahkan ini ada yang merah-merah. Nah, untuk mendapatkan tanaman cabai, agar terus bermunculan bunganya dan buahnya tidak pernah berhenti, baik itu di musim kemarau ataupun di musim penghujan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tentu ada persamaan dan juga ada perbedaan cara perawatannya. Nah, khususnya setelah kita melakukan pengolahan lahan untuk penanaman cabai, hal pertama yang harus kita lakukan, baik itu di musim kemarau ataupun di musim penghujan adalah melakukan pengocoran pada setiap lubang tanam dengan menggunakan asam humat, trichoderma ataupun silikakarbon. Itu wajib kita berikan dengan tujuan agar tanamannya bebas dari jamur, serta nanti pertumbuhannya secara maksimal, serta pH-nya stabil. Nah, jika pH stabil, bebas dari jamur, maka tanaman akan cepat berkembang atau tumbuhnya akan sangat cepat. Kemudian, persamaannya, baik di musim kemarau atau di musim penghujan adalah di usia 5 hari, 10 hari, ataupun 15 hari, sebaiknya kita melakukan pengocoran dengan menggunakan pospat. Nah, biasanya yang kita pakai seperti ini. Yang sering kita pakai untuk pengocoran di usia 5, 10, 15, ataupun sampai 20 hari, kita menggunakan mordenpul. Ini sangat bagus sekali untuk memacu perakaran dan tunas, mendebalkan dan memperkuat daun, serta merangsang pertumbuhan bunga. Ini bisa digunakan sebenarnya di pase vegetatif atau pase pertumbuhan, dan pase generatif atau pase pembungaan. Tentunya kita akan mix dengan bahan yang lainnya, kawan-kawan, yang sangat super juga, yaitu kita menggunakan premino atau asam amino, asam amino dan pupuk cair protein. Ini sangat bagus sekali bila kita padukan dengan mordenpul. Jadi dengan perpaduan dua bahan ini di pase vegetatif atau pase pertumbuhan, tanaman itu akan cepat sekali tumbuhnya, dan bunganya akan lebat di pase generatif nantinya. Di usia tanaman cabai sudah memasuki 30 hari, ataupun 35, ataupun 40 hari, kita wajib memberikan yang namanya pupuk susulan. Nah, pupuk susulan harusnya diberikan di lubang pupuk seperti ini. Jangan memberikan pupuk susulan di pangkal batang seperti ini, itu kurang bagus, itu berbahaya, bisa menyebabkan batang tanaman ini menjadi busuk atau hitam. Lebih bagus kita membuat lubang lagi di sini, di sampingnya, ini jaraknya kurang lebih 10 cm, sudah cukup. Bisa juga memberikan pupuk susulan di sini, kita buat lubang di sini. Nah, pupuk susulan yang diberikan di pase vegetatif atau pase pertumbuhan ini, menjelang pase generatif, itu menggunakan SP36, kemudian dicampur NPK 1616, kalau ada KCL itu akan lebih bagus. Nah, dengan perbandingan 2 banding 1, artinya, kita memberikan SP36 2 kg, kemudian NPK 1616-nya 1 kg, kemudian kalau ada KCL kita berikan 1 kg. Kita akan taruh di lubang pupuk seperti ini. Takaran atau dosisnya cukup 1 sendok makan. Kemudian di usia 60 hari, ataupun 100 hari, kita bisa mengulangi pemberian pupuk susulan dengan pupuk yang sama di lubang yang sama. Dengan demikian, maka tanaman akan terus tumbuh berbunga dan berbuah lebat. Nah, perbedaan perawatan tanaman cabai di musim penghujan dan di musim kemarau adalah terletak daripada pemberian nutrisi. Nah, khususnya di musim penghujan, hindari penggunaan nitrogen yang tinggi atau menggunakan orea. Seperti kalau kita di musim penghujan, jika tanaman sudah subur, kita menghentikan menggunakan asam amino seperti ini. Ini cukup sekali-sekali saja diberikan, tidak sesering mungkin. Karena kalau sesering mungkin, tanaman bisa kesuburan dan akhirnya jamur akan masuk ke tanaman dan menyebabkan tanaman itu akan mengalami yang namanya busuk akar, busuk ranting, ataupun kena antranoksa ataupun patek. Nah, hal yang harus kita berikan di pase generatif atau pase pembuhan seperti ini adalah memperbanyak unsur kandungan yang mengandung kalium. Seperti yang kita pakai adalah kalinet seperti ini. Ini suplemen tanaman pase generatif. Ini dengan kandungan ada pospatnya, ada kalium, dan ada boronya. Maka inilah perbedaan sebenarnya di musim penghujan ataupun musim kemarau. Tetapi kalau di pase generatif, baik itu musim penghujan maupun di musim kemarau, sebaiknya selalu menggunakan kandungan kalium, pospat, maupun boron. Ini sangat penting sekali. Nah, dengan memberikan kandungan pospat, kalium, dan boron di musim penghujan ataupun di musim kemarau, makanya buahnya akan menjadi kental, tahan penyakit, serta tidak mengalami kerontokan. Tetapi hanya perbedaannya adalah penggunaan unsur nitrogen atau penggunaan asam amino. Jika musim penghujan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kurangi unsur nitrogen itu menyebabkan jamur akan sangat mudah menyerang tanaman cabai. Perbedaan dan persamaan perawatan tanaman cabai di musim penghujan ataupun di musim kemarau adalah yang satunya kita harus melakukan pengecekan pH agar pH tetap stabil. Nah, salah satu teknik yang dilakukan agar tanaman tetap tumbuh maksimal baik di musim penghujan maupun di musim kemarau adalah kita selalu mengocor di pangkal batang ini dengan menggunakan asam humat. Jadi asam humat itu sangat penting sekali peranannya dalam budidaya tanaman cabai. Bisa menggunakan asam humat merek power suil ataupun merek yang lain. Nah, bisa menggunakan merek seperti ini kita memakai kalha biasanya yaitu pupuk kalsium dan asam humat. Nah, dalam perawatan tanaman cabai khususnya pengocoran agar pH-nya stabil dan pertumbuhan tanaman tetap stabil juga. Untuk di musim kemarau kita menggunakan pupuk kalsium dan asam humat ini menggunakan 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air kita kocor langsung di pangkal batang seperti ini. Sedangkan untuk di musim penghujan menggunakan asam humat merek kalha ini yaitu pupuk kalsium dan asam humat ini menggunakan dosis 4 sendok makan sampai 5 sendok makan untuk takaran 20 liter air dan kita kocor juga di lubang tanam ini. Ada perbedaan interval pengocoran di musim kemarau dan musim penghujan. Nah, khususnya di musim kemarau biasanya pH tidak begitu drop. Bisa melakukan pengocoran interval 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali. Tetapi di musim penghujan lebih baik pengocoran dengan menggunakan kalsium asam humat seperti ini. Itu interval 1 minggu sekali. Dengan demikian, maka pertumbuhan tanaman cabai akan tetap normal dan stabil. Untuk pengendalian hamat dan penyakit yang bisa menyebabkan daun tanaman cabai menjadi keriting, itu disebabkan oleh tungau ataupun trit bisa menggunakan insektisida. Bahnakib dia pinturon, itu sangat bagus sekali khususnya di pasir generatif. Kita biasa memakai merek Agus. Kalau tidak ada Agus, bisa memakai merek Pegasus. Itu bahnakibnya sama. Dengan dosis 10 ml ataupun 15 ml untuk takaran 14 liter air. Itu intervalnya kita lakukan seminggu sekali. Sedangkan untuk mengatasi jamur dan agar perantingan ini pendek, tidak panjang, kita bisa menggunakan fungisida, bahnakib, aksosistrobin, dan depikinasol dimik dengan bahnakib mankosed. Dengan dosis, kita bisa memakai Amistrastop, contoh obatnya, kita memakai 10 ml ataupun 15 ml untuk satu tengki semprot. Sedangkan bahan aktib mankosed, kita bisa memakai 2 sendok makan. Itu interval kita berikan seminggu sekali atau 7 hari sekali. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Apa yang saya sampaikan ini merupakan pengalaman kita dalam budidaya tanaman cabai. Kita di sini hanya berbagi, bukan bermaksud mengguri. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.